Woi halo selamat sore, hari ini sore hari dan untuk kali ini kita bakalan melanjutkan proses modifikasi si Honda CRF150L yang sudah dikonversi ke Supermoto Untuk kali ini modifikasinya adalah tentang sepakbor depan dan juga kenal pot Untuk sepakbor yang depan bakalan dikantikan dengan sepakbor aftermarket Bentuknya sih tetap sama dengan orinya dan modifikasinya nanti bakalan kita potong bagian depannya ya Untuk kenal potnya bakalan kita ganti dengan kenal pot merek Norifumi TORC atau Torch Dan langsung saja seperti apa sepakbor dan kenal potnya kita cek dan unboxing dulu ya Lanjut Oke untuk sepakbor depan seperti ini barangnya dan bakalan menggantikan si sepakbor depan Nori nya ya Untuk harganya sepakbor ini adalah 100 ribu dan bisa didapatkan di Berka MX Malang ya Silahkan teman-teman yang berminat atau lagi nyari sepakbor model lain juga ada Silahkan cek di instagramnya berka MX underscore Malang ya Oke kita cek dulu seperti apa barangnya Oke seperti ini penampahan fisiknya ya Kalau warnanya sih nggak 100% sama dengan orinya ya Jadi warna merahnya agak sedikit lebih gelap ya daripada warna merah sepakbor ori si CRF150L ini Oke seperti ini penampahannya dan selanjutnya sepakbor yang aftermarket ini setelah kita pasang bakalan kita potong bagian depannya Oke seperti itu tadi sepakbor depan aftermarketnya ya Sekarang kita cek kenal pot Norifumi TORC nya ya Nah ini dia kenal pot Norifumi TORC nya Untuk harganya kenal pot Norifumi TORC ini adalah 1,6 juta dan dapatnya masih dari Berka MX Malang Silahkan teman-teman kalau yang berminat kenal pot Norifumi seri-seri yang lainnya juga ada Langsung saja cek ke instagramnya ya Kita cek bagian luarnya Di bagian depan ada logo besar Logonya Norifumi ya Dan ada tulisan yang merupakan tag lainnya dari Norifumi Yaitu sangat bertenaga dan di sisi lainnya ada juga tulisan original dan kenal potnya motor trail Indonesia Seperti ini penampahan packing luarnya Oke lanjut kita unboxing dan kita cek bagian dalamnya isinya apa saja lanjut Oke seperti ini bagian dalamnya Kenal potnya ada 2 bagian disini yaitu bagian yang ke arah headernya dan bagian yang ke arah silencernya Oke kenal potnya masih terbungkus di plastik dengan logo Norifumi juga ya di bagian plastik luarnya Dan ada juga stiker dengan logo Norifumi dengan berbagai ukuran Oke seperti ini Oke lanjut kita buka plastiknya ya dan cek penampahan kenal potnya seperti apa Untuk yang pertama yaitu bagian pipa headernya kita cek Dan seperti ini penampahannya Bahannya stainless steel Dan disini terlihat kualitas las-lasannya cukup rapi dan bagus Nah disini ada logo yang tercetak dengan laser ya di pipa headernya ini Nah cetakan lasernya ini bukan semacam sablon ya tapi cetakan yang kayak diukir gitu ya logonya di pipanya ini Seperti ini kalau kita cek dengan kuku disini ya ada ini tercowak gitu ya Oke seperti ini pipa headernya Coba kita cek ya berapa ukuran diameter dari pipa headernya ini Oke ukuran diameternya 28mm Sesuai dengan peruntukannya yaitu Norifumi Torch yang standar racing ya Oh ya ngomong-ngomong tentang kenal pot Norifumi Torch ini ya Dan beberapa seri dari Norifumi yang lain Teman-teman jangan sampai salah beli ya Norifumi Torch ada dua yaitu yang pertama untuk standar racing Dan yang kedua untuk board up ya Perbedaan dari dua jenis kenal pot tersebut Yang pertama adalah di ukuran pipa headernya ya Kalau untuk jenis yang standar racing Ukuran diameter dari pipa headernya adalah 28mm Dan pemakaiannya cocok untuk mesin CRF yang standar Sampai yang sudah board up 63,5mm ya Sedangkan Norifumi Torch yang seri board up Diameter pipa headernya lebih besar yaitu 32mm Untuk pemakaiannya cocok untuk CRF board up Dengan piston ukuran 66mm ke atas ya Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih Jenis kenal pot yang cocok untuk mesin yang dipakai Disesuaikan dengan jenis kenal potnya juga ya Jadi tenaga yang keluar pun bisa maksimal ya Bukannya malah ngempos Nah untuk pilihan maupun varian lain dari Norifumi Jenisnya apa dan peruntukannya untuk motor yang gimana Silahkan teman-teman bisa cek langsung ke Medsos maupun website-nya Norifumi Oke untuk yang selanjutnya adalah bagian silencernya Kita cek Seperti ini tampilan fisiknya Berbahan stainless steel dan las-lasan di bagian sambungannya cukup bagus dan rapi Nah disini ada logonya Norifumi juga ya Yang tercetak dengan laser Di bagian pipa yang ke arah silencernya ya ini ya Oke dan di ujung silencernya ada stiker besar Yang tertempel di kedua sisi permukaan stainless steelnya ya Oke seperti ini Bentuk dari silencernya Oh ya untuk penggantian kenal pot Norifumi Torch ini ya Untuk kondisi dari CRF saya ini masih standar Mesinnya standar, ecu juga standar Apabila ada penggantian kenal pot free flow yang seperti produknya Norifumi ini Memang sebaiknya diikuti dengan setting ulang di ecunya ya Agar output tenaga itu bisa maksimal ya yang keluar Nah berhubung ecunya yang standar ini tidak bisa dihuta-hati secara leluasa ya Mau gak mau ecunya harus memakai produk yang aftermarket Dan produk yang cukup populer yaitu keluaran dari BRT Bintang Racing Team yaitu BRT Juken 5 Yang ada 3 varian ya Juken 5 Hyperband, Juken 5 Dual Band, dan Juken 5 Racing Turbo Nah untuk kali ini yang dilakukan adalah penggantian kenal potnya saja ya Mau ngecek suaranya seperti apa Dan mau nyoba, mau ngerasakan seperti apa powernya Kalau gak diganti ecunya, gak diganti settingnya Nah untuk membahas tentang ecu dan ganti ecunya juga ya Kita bahas di lain video ya Oke lanjut kita eksekusi untuk yang pertama yaitu tentang sepakpor depannya ya Langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu Yang pertama melepas sepakpor orinya Kemudian kita pasang sepakpor yang aftermarket Kemudian kita bikin mal atau pola yang bakalan kita gunakan untuk memotong bagian depan si sepakpor Lanjut kemudian potong dengan gerinta Dan yang terakhir adalah finishing alias kita rapikan bagian sepakpor yang kita potong Oke eksekusi Oke eksekusi yang pertama kita lepas sepakpor orinya Disana ada 4 buah baut yang perlu kita buka Dan tool yang kita perlukan yaitu adalah kunci 10 Lanjut Oke setelah terlepas Ada hal yang perlu kita perhatikan ya Di sepakpor orinya ada ini nih semacam ring ya Ada 4 buah di dalam bagian ini nih Ringnya kita copot dan kita pindah ke sepakpor aftermarketnya ya Oh ya satu lagi Untuk sepakpor yang saya pasang ini Saya tambahin ganjalan ya Di bagian belakang Dua baut yang belakang ya Ada tambahan more agar posisi sepakpor gak terlalu merunduk ke bawah ya Jadi posisinya bisa gak mendongak Untuk morenya seperti ini Ukurannya tebal sekitar setengah sentimeter ya Kalau susunannya adalah seperti ini Kalau dari bawah yang pertama yaitu bautnya Kemudian sepakpor Disitu ada ringnya tadi Kemudian morenya Baru kemudian triple T nya ya Oke lanjut kita pasang Sampai jumpa di video selanjutnya Oke setelah sepakpor aftermarketnya terpasang Kita bikin ya pola di area sepakpor yang akan kita potong Itulah atau alat bantu yang kita pakai adalah Tali rafia untuk menandai garis tengah sepakpornya Sepidol dan kertas untuk menggambar pola Selotip atau isolasi kertas untuk membantu merekatkan posisi rafianya Dan cutter atau gunting Oke yang pertama kita lakukan adalah Menempelkan rafianya ya Untuk menandai garis tengah dari posisi sepakpornya Jadi kita bisa mengambil sisi tengahnya untuk simetrisnya kiri dan kanannya ya Gunakan sedikit saja ya tali rafianya Gak usah yang terlalu lebar Kita tempelkan di garis tengah sepakpor dengan menggunakan isolasi kertasnya Dan lanjut kemudian kita gambar polanya di kertas Untuk satu sisi dulu saja ya Baru setelah satu sisi fix polanya Baru bisa kita balik atau kita mirror ya untuk sisi selanjutnya Setelah pola yang ada di kertas terbentuk Lanjut kita gambar polanya tersebut ke sepakpor dengan menggunakan spidol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut kemudian kita kasih isolasi kertas Di sisi dalam yang akan kita potong ya Isolasi atau selotip kertas ini Fungsinya selain memperjelas pola yang akan kita potong Juga bisa melindungi dari kemungkinan tergores ya Saat proses pemotongan atau pengerindahan Dan bagian sepakpor yang akan kita potong Oke seperti ini Dan lanjut kita proses pemotongan dengan garinta Oke setelah proses pemotongan beres Selanjut kita rapikan bagian pinggirnya dengan cutter Dan lanjut kita gunakan kikir untuk merapikan bagian sisi yang lurus ini ya Dan yang terakhir kita amplas dan kita haluskan tiap sisinya ya Untuk menghilangkan warna putih yang ada di sepakpor Setelah di amplas bisa kita panasi sisi tersebut dengan kore api Terima kasih telah menonton! Oke seperti ini penambahan hasilnya Oke setelah sepakpor depan beres Selanjutnya kita pasang kenal pot Norifumi Torse nya ya Langkah-langkah yang perlu kita lakukan Oke yang pertama kita cepat cover body belakangnya Tool yang kita gunakan yaitu kunci E5 ya 5mm untuk membuka satu buah baut cover body ini ya Lanjut Oke setelah cover bodynya kita copot Kita lepas dahulu cover kenal pot di bagian silencernya Agar kita bisa menjangkau baut yang memegangi silencernya ini ya Tool yang kita gunakan tetap yaitu kunci E5mm Oke untuk selanjutnya kita buka baut sebanyak 5 buah Yang pertama yaitu 2 buah di depan yaitu di bagian headernya Satu buah baut yang memegangi kenal pot dengan sasis tengah Satu baut lagi yang mengunci posisi klaim antara pipa header dan pipa ke silencernya Yang berada di tengah juga Dan satu lagi baut yang memegangi posisi silencernya ya Untuk baut yang memegangi silencernya ini ada murnya juga ya Yang terletak di bagian belakangnya ya Nah untuk tool yang kita gunakan untuk membuka bautnya ini adalah kunci 12 Oke lanjut Terima kasih telah menonton! Oke setelah kenal pot orinya terlepas selanjutnya kita pasang kenal pot norifumi torsnya ya Untuk pemasangannya kita pasang dulu bagian pipa headernya Dan kita pasang juga 2 buah baut untuk memegangi headernya ini Tapi posisinya jangan kita kencangkan dulu ya Jadi diposisikan longgar untuk memudahkan ini mengepaskan bagian pipa silencernya dan juga pipa headernya Dan jangan lupa kita pasang juga baut yang memegangi posisi silencernya Dan juga baut yang berada di bagian tengah yang memegangi posisi pipa tengah dengan sasis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke pemasangan kenal pot norifumi torsnya sudah selesai dan ternyata ada hal yang perlu diperhatikan ya Yaitu untuk posisi baut yang tengah yaitu yang menghubungkan pipa kenal pot dengan sasisnya Di sini kita butuh tambahan mur dan juga tambahan satu buah ring ya Jadi fungsinya ring ini ganjalan tambahan agar posisi dari pipa yang ke arah selenser Tidak menabrak alias tidak bersentuhan dengan sasis belakang alias subframe nya ya Seperti ini kondisinya Dan setelah semua dipastikan posisinya sudah pas Baru kita kencangkan semua baut dan mur yang terpasang ya Jadi seperti itu sebenarnya simpel saja pemasangannya Dan saatnya untuk cek sound ya seperti apa suaranya Kita keluar dulu ke lapangan sebelah Kita cek sound disana Lanjut Terima kasih telah menonton 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 Kenal pot norifumi torch Dengan kondisi mesin yang standar EG yang standar Belum di otak hati Nah kira-kira seperti apa ya Kalau dipakai riding agak jauh Apakah tenaganya bakalan terasa nambah Ataukah bakalan ngempos Kita lanjut di video selanjutnya ya Untuk kali ini videonya sekian dulu Seperti itu tadi Modifikasi tentang spark port Dan juga penggantian kenal pot Dan seperti biasa Apabila video ini dirasa berguna Untuk teman-teman Silahkan tekan tombol like-nya Yang belum subscribe silahkan subscribe Yang sudah subscribe Terima kasih banget Mohon maaf apabila ada kesalahan Salah-salah kata Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya Ciao Sub indo by broth3rmax